hai 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 guys jumpa lagi di channel saya ini ya guys ya Oke kali ini saya kedatangan ini ya guys ini adalah STB B860 H ini adalah STB Android TV box Oke kali ini saya mau mengunlocknya untuk mengunlocknya kalian harus menggunakan PC ya guys ya ini ya Oke sebelum mengunlocknya kita siapkan dulu bahan-bahannya ya guys yang pertama kalian harus menyiapkan drivernya saya akan taruh linknya nanti di deskripsi terus selanjutnya kalian harus mempunyai ini ya guys ya ini adalah USB mail to mail-usb mail to mail ini saya menggunakan micro USB untuk casan HP saya potong untuk ujung-ujungnya untuk micro USB nya terus saya sambungkan gitu ya guys ya saya sambungkan nanti jadinya seperti ini ini fungsinya untuk flashing STB nya Oke untuk bahan yang ketiga kalian harus mempunyai firmware pubstone ya guys ya nanti saya linknya akan saya taruh di deskripsi ya guys ya akan saya taruh di deskripsi saya menggunakan untuk mengunlocknya firmware pubstone Oke yang selanjutnya wajib kalian harus menggunakan PC ya guys ya Oke sebelum kita memulai tutorial kali ini eh jangan lupa klik tombol subscribe ya guys karena sampai sekarang subscribe itu masih tetap gratis ya guys ya tanpa bayar Oke untuk selanjutnya jangan lupa klik tombol loncengnya juga untuk mengaktifkan notifikasinya juga ya guys misal ada video update dari saya akan langsung muncul seperti itu jangan lupa klik tombol share like dan komen dibawah untuk kita berdiskusi bersama ya guys Oke sekarang kita langsung ke masuk ke tutorialnya saja saya tancapkan sebentar saya makan masuk ke menu desktopnya ya guys ya Oke guys disini saya saya anggap kalian sudah menginstall driver nya ya guys ya untuk linknya nanti akan saya sertakan semuanya di deskripsi ya guys Oke selanjutnya kita buka saja USB burning tool nya ya guys nah USB burning tool nya ini gunanya untuk mendeteksi apakah STB nya sudah terbaca di PC nya atau belum seperti itu ya guys ya Oke saya tancapkan untuk USB mail-to-mail nya yang satu di PC yang satu di USB USB 2 ya guys kalau di USB 1 tidak akan bisa harus di USB 2 oke dan kalau sudah ditancapkan kalian sebelum menancapkan itu kalian juga harus pencet tombol powernya ya guys ya fungsinya untuk mencet tombol powernya agar bisa terdeteksi dan bisa terbaca oleh PC nya seperti itu Oke yang pertama ini masih belum terdeteksi saya akan coba ulang lagi kita cabut lagi jangan lupa di pencet tombol powernya ya guys terus kita tancapkan USB mail-to-mail nya Oke yang kedua ini sudah langsung connected sukses kita buka menu software pop tone nya kita minimize saja ini USB burning tool nya oke kita langsung masuk saja ke firmware nya ya guys kita masuk ke menu explorer terus kita masuk ke bagian pop tone nya nanti untuk linknya saya sertakan di deskripsi ya guys kita langsung klik saja yang sebelah sini kita klik saja pop tone nya oke ini di atas ada keterangannya ya guys ya ada beberapa keterangannya cara install nya kalian harus install driver dulu terus kalian tancapkan mail-to-mail nya dan berbarengan sama pencet tombol powernya untuk yang dari PT panggung itu tanpa update adapter kalau yang dari PT industri harus pakai adapter oke untuk selanjutnya kita scan saja ya guys kita pilih nomor dua untuk scan device lanjut nanti kita harus namanya erase data atau penghabisan penghabisan data setelah itu baru di flash oke langsung kita pencet saja nomor dua terus kita enter oke guys kita pencet saja oke di sini sudah terdeteksi ya guys ya sudah terdeteksi langsung kita pencet pencet tombol 5 dan kita iris data ya guys ini sedang proses iris data kita tunggu saja habis itu langsung kita flash dengan pencet tombol nomor 8 ya guys kita pencet tombol nomor 8 lalu kita enter hai oke ini proses sudah melalui proses flashing ya kita tunggu saja sampai prosesnya selesai nanti akan saya percepat mungkin prosesnya akan butuh waktu sekitar 15 menitan ya guys ya jadi mungkin akan cukup lama kalian bisa tunggu sambil ngopi ngopi atau makan dulu mungkin jadi plus prosesnya tunggu sampai selesai oke akan saya percepat dulu ya guys selamat menikmati oke prosesnya flashing sudah selesai ya guys kalian bisa pencet tombol sembarang untuk keluar dari menunya ini oke habis ini langsung kita cabut saja untuk kabel USB male to male nya oke setelah dicabut kita langsung pindah saja kita pindah ke bagian televisi ya guys ya oke di TV nya ini kita tancapkan dulu kabel HDMI sama kabel adapter nya ya guys terus kita nyalakan TV nya ntar saya tercapkan dulu oke kalau sudah ada menu seperti ini kalian nanti harus memilih launchernya yang pubstone ya guys pubstone launcher jangan yang UCTV kalau tidak muncul tampilan seperti ini kalian pencet saja tombol home kalau tidak begitu tombol back atau tombol kembali akan muncul seperti ini ya guys ya lalu kalian langsung pilih saja launcher pubstone pubstone launcher gitu ya guys ya langsung saja kita klik oke kalau sudah muncul seperti ini tampilannya otomatis ini STP nya sudah terunlock ya guys ya ini sudah ada root nya juga kita cek saja untuk menu menunya ini semuanya komplit ya guys ya mau kita gunakan langsung juga bisa mau kita langsung pindah ke custom room yang lain juga bisa oke kita langsung masuk saja disini disini kita cek saja di tentang ponsel tentang perangkat oke menunya akan seperti ini semuanya sudah terunlock ya guys ini versi Android nya otomatis akan menjadi Android 6 oke di dalam menu tampilannya akan seperti ini ya guys di dalam menu setelan kita cek disini tentang ponsel atau tentang perangkat disini sudah menggunakan Android 6 ya guys oke tutorialnya seperti itu saja ya guys untuk kali ini sangat simpel dan sangat mudah sekali terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan jangan lupa jangan di skip skip ya guys jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe karena subscribe masih gratis ya guys oke jangan lupa juga klik tombol notifikasinya jangan lupa juga untuk klik tombol like share dan komen di bawah ya guys jika ada pertanyaan kalian bisa langsung bertanya di kolom komentar oke sampai jumpa untuk video selanjutnya ya guys terima kasih dan selamat menonton�m uneino Selamat menikmati